Keuskupan Tanjung Karang Bandar Lampung mengimbau kepada para imam gereja, biarawan, biarawati, serta seluruh umat katolik di Keuskupan Tanjung Karang, serta komunitas-komunitas religius untuk tidak mengadakan keramaian saat rayaan Natal 2020 yang dapat menimbulkan kerumunan. Imbauan tersebut dilakukan sebagai upaya membantu pemerintah agar COVID-19 tidak terus menyebar di masyarakat. Apalagi Bandar Lampung hingga kini masih ditetapkan sebagai zona merah COVID-19, dengan penderita sebanyak 2.000 lebih. Selain tidak mengadakan open house saat perayaan Natal, Keuskupan Tanjung Karang juga mengimbau kepada paroki dan gereja untuk melaksanakan misa Natal bersama secara virtual atau daring. Meski demikian, hal itu tidak mengurangi rasa syukur dan kekusuhan pada misa Natal. Maka dengan cara misa live streaming ini diharapkan, tidak mengurangi rasa syukur, kesaduhan kekusuhan, dan juga tidak mengurangi kehikmatan umat katolik dalam merayakan pesta kelahiran Sang Guru Selamat sebagai kado, sebagai wujud nyata kasih Allah, keterlibatan Allah Emmanuel untuk umatnya di dunia ini. Sementara itu, bagi paroki dan gereja yang berada di zona hijau penyebaran COVID-19, diimbau pula untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan arahan tim Satgas penanganan COVID-19 tempat. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung.